Halo teman-teman, selamat datang di latihid.com Kali ini kita akan belajar tentang laporan laba rugi Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi perusahaan dalam suatu periode tertentu Baik itu bulan maupun tahun, apakah perusahaan dalam keadaan laba ataupun rugi Laba rugi itu berfokus kepada dua hal, yaitu pendapatan dan biaya Dari situ kita bisa tahu apakah kondisi perusahaan sedang berada di posisi laba atau rugi Yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya Contoh, ini laporan laba rugi Kita buat nama perusahaannya Misalkan PT Latih Jadi, kita contohnya perusahaan ini Perusahaan fotografi Yang bergerak di bidang sewa kamera, sewa lensa, jasa fotografi, dan penjualan kamera Contoh, sebagai contoh Lalu, misalkan kita buat ini untuk laporan bulan Januari 2020 Jadi, dibuatnya di akhir bulan Januari 2020 atau di awal Februari 2020 Kita berfokusnya ke pendapatan dan biaya Nanti, laba bersihnya diketahui setelah total pendapatan dikurang dengan total biaya Kita langsung coba saja Yang pertama, misalkan Yang pertama jasa fotografi Oh iya, ini kita buat dalam ribuan Jadi, misalkan 10 ribu artinya 10 juta Jadi, 10 ribu adalah 10 juta Lalu, penjualan kamera Misalkan Penjualan kamera sebesar 25 juta Lalu, penjualan lensa Sebesar 15 juta rupiah Lalu, yang terakhir Misalkan kita kasih contoh Oh iya, sewa kameranya juga Sewa kamera Misalkan 5 juta deh Berarti 5 ribu Wah, ini Jadi, dijumlahkan total pendapatannya Dari seluruh pendapatan tadi didapatkan Jadi, pada bulan Januari Total pendapatannya Sebesar 55 juta Yang terdiri dari Jasa fotografi, penjualan kamera Penjualan lensa, dan sewa kamera Terus, kita lanjut lagi ke Biaya variable Biaya variable ini Biaya yang berhubungan langsung dengan Pendapatan di atas ini Misalkan, kalau jasa kan Biasanya nggak ada HPP-nya Atau langsung patok harga seperti itu Kalau misalkan Penjualan barang yang Kita jual langsung Barangnya diambil orang Itu, biasanya kita ada modal dulu di awal Nah Berarti kita ambil HPP-nya Misalkan, ini yang pertama HPP Penjualan Kamera Misalkan, dari 25 Juta Tadi Kita HPP-nya Misalkan, 20 juta Modal untuk Penjualan kameranya Terus Yang penjualan lagi Itu ada penjualan lensa HPP Misalkan, dari 15 juta itu HPP-nya 10 juta Jadi totalnya Jadi totalnya Jadi totalnya ada 30 juta rupiah Untuk biaya variable Di bulan tersebut Jadi kita hitung laba kotornya Laba kotor ini Tepatkan dari Total pendapatan Dikurangi biaya variable Jadi laba kotor yang didapatkan Sebesar 25 juta dalam Bulan Januari 2020 Halnya PT Latif Fotografi Lalu kita lanjut ke Biaya tetap Biaya tetap ini Biaya yang Kita jualan Enggak jualan Atau ada barang keluar atau enggak Kita tetap keluar uang Contohnya misalkan Gaji karyawan Misalkan kita ada punya Contohnya 4 deh 4 karyawan Masing-masing dibayar 2 juta Berarti kita Punya tanggungan Untuk membayar 8 juta Per Bulan Lalu Sewa ruko Misalkan sewa Kantornya itu Sewa Sewa ruko Sewa rukonya Misalkan 1 juta Per bulan Berarti seribu Disin tulisnya Terus Listrik Air Telepon Dan sebagainya Yang kurang lebih Seperti ini Misalkan kita taruh 500 ribu deh Lalu Dari total semua ini Kita jumlahkan Total biaya tetapnya Jadi total biaya tetapnya Adalah 9 juta 500 Per bulannya Dari total laba kotor ini Kita kurangi Total biaya tetap Kalau misalkan hasilnya minus Berarti rugi Kalau misalkan plus Berarti laba Atau untung Kepungan dari PT Lati Fotografi Pada bulan Januari 2020 adalah sebesar Rp15.500.000 per periode tersebut yang berarti ini artinya adalah untung ya sekian teman-teman dari penjelasan dan cara pengerjaan laporan laba rugi sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih